Hari ini kita akan belanja. Jadi kita mau shopping, ini kebutuhan yang sangat hakiki ini. Karena kita sering banget yang namanya mancing. Ya, sering banget. Meskipun saya belum pernah dapat ikan. Tapi saya nggak mau menyerah, saya mau coba lagi. Nah, ini saya sekarang sudah ada di depan pokok pancing. Jadi nanti kita coba tanya-tanya di dalam. Sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan? Pancing itu jenis-jenisnya apa aja? Kita beli nanti. Masa skateboard aja kita beli? Pancing juga dibeli guys ya. Nanti kalau sudah kita beli, kita bisa bawa dia mancing di mana-mana. Ke danau bisa? Ke laut bisa? Ke sungai? Ke sungai bisa. Nanti kita tanya dia. Itu soalnya setahu aku tuh, pancing itu jenisnya beda-beda gitu. Benar, beda-beda. Airnya beda-beda gitu. Jadi seperti apa? Lampung beda-beda juga. Kita tanya aja. Makanya kamu ahli deh. Enggak. Benar, dia punya tokonya kan? Toko kamu? Bukan. Ini coba lihat. Toko Weda ya? Enggak. 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 Langsung banyak nih. Ini untuk menangkep lohan. Cocok. Ini buat apa Gie? Ini yang menangkep ikan. Nanti kita tanya-tanya deh. Kalau ini? Dreamcatcher. Enggak di gantung-gantung. Di depan pintunya. Kamar. Ada gini. Ini kan buat gulung layangan. Iya. Bukan. Itu buat gulung tali pancing. Ada yang lucu di sini. Masa dia jual bola juggling? Bukan. Bukan. Bolanya badut-badut tuh. Lampung itu Pak. Lampung. Lampung ya. Nah ini Pak. Ini tempat. Lengkut tikus. Dikual di sini juga ya. Ini harus beli nih. Biar gak kepanasan. Biar gak kepanasan. Ini nal. Ya. Ucara tuh. Udah. 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 Mending kita tanya-tanya aja. Dari pada salah. Dari tadi ngawur aja ya kan. Langsung aja kita tanya. Ini. Ini. Yang jual sini. Iya. Bener. Namanya siapa? Bipa. Bipa. Yang punya toko ya. Ini saya dateng. Karena saya ini pemula. Oke. Mau belajar mancing. Boleh jelasin dikit. Apa yang dibutuhkan. Harus beli partnya apa aja. Oke. Nah. Boleh kasih tau. Mancingnya mau dimana dulu? Oh beda-beda. Beda. Mancingnya dimana kita? Di danau. Di danau. Di danau. Terus. Sasarannya kira-kira ikan apa? Sasarannya gimana? Ikan zebra. Betok. Betok gak ada ya. Saya gak tau ikannya ada ikan apa aja disitu. Kalau di danau. Kita biasanya pakai piranti yang ukurannya gak terlalu besar. Yang gak terlalu besar. Oke. Sasaran ikannya juga. Ikannya yang kecil kan biasanya. Ikan segini-segini. Segini lah. Ada ya. Atau mujair ya. Kalau disana. Danau nya danau apa sih? Danau tambelingan, buyan gitu kan. Oke. Hampir sama sih. Terus. Mau mancing pakai umpan segar atau mau pakai umpan buatan? Wah. Jual gak? Ada sih. Umpan jual umpan? Umpan segarnya gak jual. Tapi kalau umpan buatannya sih ada. Kalau umpan buatan bisa digigit juga sama mereka? Bisa sih kadang-kadang kalau ada ininya. Wah. Gimana Bet? Kita beli umpan buatan. Oke. Kita boleh. Lihat apa dulu nih? Apa aja? Saya gak tau nih. Lengkap semuanya. Apa ya? Disini jual kotak Tamiya ternyata. Oke. Kotak-kotak Tamiya. Bisa sih. Kok jual stik biliar disini? Bukan? He? Bukan. Bukan nih. Pancing. Ini pancing golong ini. Nah kalau mau gak pakai reel. Nah ini kita pakai joran aja gitu. Jadi kita. Dia gak pakai keretan. Ya. Keluarinnya ada aturannya juga. Hei. Hei. Biar gak cepat rusak sih. Jadi keluarinnya kalau ini dari ujung. Ke. 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 Tunggu kayak antena radio. Tunggu nih pintin. Tunggu kayak antena radio ya. Tunggu panjang banget. Bapaknya kesodok? Tak sukar pake aja, sudah sering kesodok. Tunggu sedang-s外. Masih putus di tangent. Panjang banget nih bener. Pertanyaan tapi sebenernya ini pancing atau kalauvak lu. disini digulisnya hammer oh ini cuma lempar sudah nunggu tidak bisa ngerek kenapa ini ukurannya agak panjang? karena talinya itu sepanjang jorannya jadi talinya itu sepanjang ini mana talinya? ada talinya? ada, talinya ada terpisah terpisah, ya dijual terpisah kalau terlalu pendek, jarak sasarannya tidak bisa jauh kalau di danau itu kan cukup luas jarak sasarannya juga agak jauh ini cuma contoh salah satu game aja game yang lain boleh pakai realnya jadi kan tadi tanya-tanya mau semuanya saya jelasin satu-satunya ini contoh yang tanpa real ya? tanpa real berikutnya ini caranya masukin harus satu per satu dari yang paling besar kita masukin itu pasang antena radio ya? iya sudah nah ini mentok nih gak mau masuk bisa lagi memang kadang-kadang ada aku kira tadi bolong ternyata ada isinya ini berapa harganya nih? 145 ribu oke oke standar apa lagi? ayo jadi kalau mancing itu ada segmennya juga gitu loh iya 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 jadi kita ini segmennya lebih ke middle low juga jadi gak terlalu alat-alat yang terlalu canggih atau terlalu mahal jadi kita susahin sama segmen pasarnya bedanya apa kalau di danau, di kolam, di laut gitu? kalau di danau itu cenderung gak ada arus gak ada arus jadi kita pilih yang kecil ya ini gini ya coba ini gak ada reelnya juga ah reelnya dijual terpisah waduh reelnya dijual terpisah semua terpisah nah ini pendek ya kurang panjang ya kurang panjang ya kurang panjang ya 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 ini kita lihat reelnya sekarang berarti ini butuh reelnya iya let's go ini biasanya bisa ini atau yang lebih kecil tapi yang kecil lagi gak ada yang murah banget gak ada yang murah banget gak ada yang murah banget jadi berapa itu? halus nih ya yang murah itu biasanya yang ini oh murah ya? iya 40 ribu? ayo guys kesini guys murah guys borong ini berapa ini? mahal ini? 150 ribu ini gak mahal 150 ribu juga ini kecil tapi juga sama-sama yang ini harganya jadi gimana nih? saya bingung ini belum benang nih soalnya oh belum benang? belum benang jadi nanti batangnya lain reelnya lain pelampungnya lain benangnya lain pemberatnya lain 1 juta masih benang layangan apa sih? pakai benang layangan kan bisa ya benang layangan itu sebenarnya benang pancing saya punya banyak benang layangan ini yang mana nih? yang ini kayaknya gak gak ada benang layangan yang cukup kecil buat ini kayaknya gak ada yang mana ini? yang mana ini kita beli yang mana ini? ini yang mana pun bisa buat buat yang tadi itu tadi beli yang hitam tuh yang mana pun ini hitam yang emas yang hitam untuk yang ini ya ini aja bagus nih emas iya gitu biar kayak mahal gitu iya gitu ini aja ini bagus nih kayak stainless gitu ini boleh ya ini memang stainless sih bahan di dalamnya ini mewah nih tapi gak mahal ini termasuk yang gak mahal murah semua disini eh ambil-ambil lagi mahal ini gohong dagangnya ini hampir 400 tapi kita masuk gak yang murah dulu dah ya ini aja deh ini oke apa lagi? apa lagi? ini ada stoknya kok jadi kalau misalnya mau beli ini dua itu ada gitu ya nanti kita lihat dulu aku belum tahu totalannya soalnya oke apa lagi? tadi batangnya udah benar ya coba kita pasangin ya sama yang tadi ya kalau batang itu apa istilah? rot ini tea kalau digabung? roti ini sama yang ini ya yang ini ya yang mas ah kecil ini ini bagus gede ini? ini bahannya apa ini? kamu ambil yang mahal-mahal ya? ini udah diganti guys yang mahalan lagi kita beli senar senar harganya berapa? senar ini ada disini oh kecil ya kirainnya kayak layangan gede gitu nggak perlu sih ini bisa disini satu roll isinya 100 meter ya beli dua roll nanti ngikatnya? kita gulungin ya oke ini dua ini harganya berapa? murah kan? enggak sih 12 ribu 12 ribu murah ya murah pokoknya murah-murah disini kalian disini aja kek? ya apalagi? lampung kail pemberat pake stopper ini padi ini butiran beras atau apa? bukan mas ini buat ngandungin pelampung ya pak? iya apa enggak? nanti langsung dirakit aja ya? iya langsung dirakitin pelampungnya mau yang mana? nah ini bagus nih saya suka nih sekarang kita pilih pelampung jadi pelampungnya warna-warni yang mana wet? iya yang besar aja eh nggak bisa nih kalau pelampung besar pasti ikannya dapat yang besar juga nggak gitu ya kata Yogi nggak gitu konsepnya yang standar aja yang ini yang ini cukup apa sih bedanya nggak ngerti? aku nggak tahu gitu kayaknya sama semua beli yang kayak punya luki tuh loh paling banyak dapat ikan gede banget nih kok tapi spon ringan nih? ya ringan spon ini tapi kain nih nggak kotor nanti nanti dia kering sendiri gimana wet? yang ini aja ini 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 aja kalau pelampung mesti punya lebih dari satu sih kenapa gitu? kalau kutus dia bisa hilang jadi nggak ada cara cari lagi satu ya 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 ini satu lagi variasi ya ini ada satu ini juga bisa banyak amat bentuknya kutus ada lagi kayak lelapan keluar terus ya udah itu aja sama aja macamnya ya pancingnya satu kebanyakan pelampung nanti ini harus beli juga? ya perlu lah nah kalau pemberat kan diisi aja batu bisa batu juga bisa bener sih ini aja diikat disini misalkan masa nggak mau tenggelam? ya udah itu aja ini buat yang ini nah ini buat yang ini ya oke udah apa lagi? cang-cang 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 pokok bunga nih cang-cang ucang-cang ini namanya ucang-cang nggak? jadi kalian perlu beli ucang-cang apa lagi? kail 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 matanya yuh apa? nah ini ini wet? iya kail terakhir umpannya oh iya pelet ya? oke boleh pakai pelet 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 merah dimakan orang boleh nih? bentuknya apa dia nih? kayak pasir gitu? kayak serbu gitu terus? air hangat kita gulung-gulung gitu sampai dia jadi kayak bola udah? udah 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 oke sekarang dihitung sudah selesai di rakit nih jadinya cuma segini doang ini lebih ringkas oke ini wedah saya serahkan dulu hati-hati disini ada kailnya dipegang oke ini tadi saya udah bayar totalnya 300 ribu murah kan? mantep ini saya suka nih murah 300 ribu sudah dapat komplit semuanya iya bagus lagi kualitas nanti teman-teman kalau mau beli pancing kemana? oke ke Ude Karunia Stres jalan Nakula 17 Denpasar ya? sering orang nyasar Denpasar bukan buta ya? Denpasar teman-teman jalan Nakula di Denpasar toko Karunia sukses ini lengkap murah-murah sih terima kasih dikembaliannya sampai ketemu lagi kita akan pergi mancing teman-teman terima kasih udah nonton pastikan kalian nonton videonya besok karena kita akan bawa pancingnya kita akan tes mancing di danau seperti apa keselurannya? pastikan subscribe makannya sampai ketemu lagi besok dadah